Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa SHI pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan cara untuk melakukan update aplikasi GBP tahun 2022 sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada tanggal 8 Maret tahun 2022 sudah rilis update GBP versi 20 27.0 yang untuk melakukan update langkah pertama tentunya harus melakukan unduh atau download file update-nya silahkan di update di download terlebih dahulu di halaman highkemenq.go.id silahkan download karena saya sudah mendownload disini tinggal lakukan ekstrak jadi setelah file di download silahkan ekstrak file hasil downloadnya nah disini sudah terekstrak ya tinggal ketika sudah terekstrak tinggal klik kanan saja red administrator namun pastikan bahwa aplikasi GBP itu dalam kondisi tertutup alias tidak dibuka ini saya keluarkan terlebih dahulu dan untuk memastikan berhasil atau tidaknya update yang kita lakukan kita cek terlebih dahulu versi yang terakhir saat kita buka disini versi yang saya gunakan masih versi 26 nanti kita buktikan hasil dari update tersebut keluar untuk update-nya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa file yang RAR ini dalam bentuk RAR ini di ekstrak terlebih dahulu kemudian kita klik kanan kemudian run administrator kemudian kita klik yes maka selanjutnya tinggal klik next kemudian install kemudian kita klik finish nah inilah penjelasan dari update versi 27 tersebut nah dimana update-nya tersebut ini diantaranya adalah pengantar kerja alisa transaksi keuangan dan lain-lainnya silahkan dibaca disini nah pada bagian bawah juga disini ada penjelasan terkait dengan cara untuk melakukan update setelah langkah tadi untuk selanjutnya untuk melakukan update langkah selanjutnya selanjutnya adalah kita buka folder aplikasi gpp-nya pada directorisi disini buka kemudian cari revisi yang terakhir nah atau update-an yang terakhir yang tadi sudah kita jalankan kita cari terlebih dahulu tanggal 8 Maret 2022 ya ini revisi tanggal 8 Maret 2022 kemudian kita klik kanan lagi selanjutnya klik run administrator kemudian klik yes selanjutnya eh masukkan user dan passwordnya biasanya user dan password secara dopol adalah super super kemudian kita klik ok ok nah setelah kita klik ok disini layarnya akan seperti ini maka eh di bagian atas kiri ini ada eh menu update satker kita klik saja kemudian ke bagian bawah klik update kemudian kita klik proses tunggu sampai proses update-nya selesai nah disini update aplikasi selesai kemudian kita klik ok nah disini untuk penjelasan update-nya silahkan bisa dibaca disini ini ada penambahan fitur import data pada menu lembur dan penyesuaian penghitungan PPH setelah selesai yang tadi itu kita klik tutup kemudian kita coba jalankan aplikasinya apakah sudah berhasil update-nya atau belum silahkan login bisa menggunakan super super atau menggunakan user yang lainnya misal pp-abp atau pp-spm coba kita cek tadi saat sebelum di update versinya masih versi 26 maka sekarang setelah di update versinya sudah berubah menjadi versi 27.0 dan tanggalnya tanggal 8 Maret tahun 2022 jadi itulah yang bisa saya bagikan terkait dengan cara update aplikasi DPP mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih